Intro Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Felita Angkreni di acara Radar Berita Dua orang warga kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan meninggal dunia setelah mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 Diketahui warga tersebut mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 pada 23 November dan 23 Desember 2021 Kini Kepala Dinas Kesehatan Bone, Sulawesi Selatan masih mencari tahu penyebab kematian dua warga tersebut Kepala Dinas Kesehatan Bone, Sulawesi Selatan, Yusuf menuturkan pihak puskesmas setempat sempat mendatangi kediaman dan memeriksa warga yang diduga meninggal setelah vaksinasi Pihak puskesmas pun menyarankan keluarga untuk segera merunjuk ke rumah sakit Sayangnya saat itu tidak ada pihak keluarga yang bisa memberikan keputusan Warga yang meninggal dunia usai mendapatkan vaksinasi COVID-19 bernama Seleng yang berusia 80 tahun Warga dari Dusun Batu Lapa, Desa Samenre, Kecamatan Bengo Warga kedua yang juga meninggal dunia adalah Andi Norwidia, berusia 13 tahun, warga dari Desa Gantareng Dinas Kesehatan Bone belum dapat memastikan penyebab kematian kedua warga tersebut, apakah benar akibat vaksinasi atau bukan Sementara itu, Seleng mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 pada Kamis 23 Desember lalu Setelah vaksinasi, kesehatan Seleng mulai menurun, hingga ke second harinya meninggal dunia Sementara itu, warga atas nama Andi Norwidia berusia 13 tahun, meninggal dunia, usai mendapatkan suntikan vaksinasi kedua di sekolahnya Andi divaksin pada 23 November 2021 Selain itu, Yusuf juga menjelaskan jika vaksinasi COVID-19 ini sudah dinyatakan aman oleh BPOM Yusuf juga tidak menolak kemungkinan jika seandainya pada kasus tertentu, ada warga yang tidak cocok dengan jenis vaksinasi yang diberikan Lanjut berita kedua, Menkes beberkan kronologi pasien Omikron lolos dari Wisma Atlet Menteri Kesehatan Budi Gunadi sedikit membeberkan kronologi lolosnya salah satu pasien yang terinfeksi COVID-19 varian Omikron Pasien tersebut awalnya sempat diisolasi di rumah sakit darurat COVID-19, Wisma Atlet, Kemayoran Dimenuturkan bahwa pasien tersebut merupakan WNI yang melakukan perjalanan dari Inggris dan dinyatakan positif COVID-19 Hal ini diketahui berdasarkan hasil tes pemeriksaan real-time PCR Namun, pasien tersebut mengajukan tes pembanding dan hasilnya negatif COVID-19 Budi melanjutkan permintaan dispensasi untuk isolasi di rumah itu diberikan Lantaran rumah pasien dinilai memadai untuk isolasi mandiri Kemudian pemeriksaan lanjutan menggunakan metode pengurutan genom keseluruhan pun menunjukkan Jika pasien tersebut terinfeksi varian Omikron Sementara itu, jumlah kasus varian Omikron di Indonesia terus mengalami penambahan jelang tahun 2022 Kementerian Kesehatan per 26 Desember mengonfirmasi Kasus positif COVID-19 varian Omikron kini telah berjumlah 46 kasus Kendati demikian, Budi memastikan puluhan kasus itu merupakan imported case Alias penularan kasus dari para pelaku perjalanan internasional Sehingga ia mengklaim varian Omikron belum teridentifikasi sebagai penularan lokal di Indonesia Saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini Saya Velita Anggraini dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!